Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan Materi Kitab Al-Hilmu'in tentang Bab Janazah Kitab I'anatu Talibin 2 halaman 137 Bismillahirrahmanirrahim Tidak termasuk orang mati syahid Asirun yaitu tawanan Kutilah syobron yang dibunuh dengan cara perlahan Jadi mungkin di tawanan, di tahanan dia disiksa atau bagaimana Yang jelas matinya bukan di medan perang Menurut pendapat yang kuat, orang yang semacam itu Korban yang semacam itu termasuk bukan orang mati syahid Karena matinya itu bukan faktor dari peperangan Dan juga tidak termasuk mati syahid Yaitu seseorang yang meninggal setelah selesainya peperangan Yang mana di dalam dirinya itu masih ada hayatun mustakir Kehidupan yang tetap penjelasannya dibawa nanti Wa ingkuti ah bi mautihi ba'duh min jerhin bih Toh sekalipun dengan sebab luka yang dia alami Akan dimastikan dia mati Jadi setelah peperangan selesai Dia masih hidup dan masih ada hayatun mustakir Artinya seandainya dia dibiarkan Masih bertahan selama 1, 2, 3 hari Toh sekalipun setelah itu dia akan mati Dipastikan akan mati Ada pun korban yang posisinya atau kondisinya Harkatal matbuh Artinya pendengaran, penglihatan Dia tidak normal seperti biasanya Tak sekalipun setelah selesainya peperangan Maka orang yang mati seperti itu termasuk Fasyahidun jazman ulama sepakat itu mati syahid Sekarang penjelasan Walhayatul mustakirrah Ma tajawwaza'ani yabaqiyah yauman Atau yaumaini ala maqalahun nawawi wal imroni Atau wal umroni Yang dimaksud hayatul mustakirrah Yaitu dimungkinkan orang itu masih bertahan hidup Selama 1 atau 2 hari Hal ini menurut pendapatnya imam nawawi dan imam imroni Jadi itu sekalipun dalam kondisi luka yang sangat parah Tapi masih normal penglihatan Pendengaran Dan dia dimungkinkan bertahan hidup Entah 1 atau 2 hari umpamanya Dan juga tidak termasuk mati syahid Yaitu seseorang yang berada di tengah-tengah orang kafir Kemudian Kemudian dia melarikan diri dari mereka Cuman orang-orang kafir itu membunuhnya Jadi korban yang semacam ini Tidak termasuk mati syahid Karena Karena matinya itu bukan faktor peperangan Tapi faktornya melarikan diri Dan juga tidak termasuk mati syahid Yaitu seseorang yang dibunuh oleh kafir harbi Cuman ikhtialan Membunuhnya bukan dengan cara berhadapan Tapi dari arah belakang Tapi Tapi kalau memang Sekalipun dari belakang Masih jalur muqotalah peperangan Akhirnya yang orang Islam ini meninggal umpamanya Maka orang yang semacam ini termasuk kategori mati syahid Sebagaimana yang dinukai oleh syahid Dari kitab al-khodim Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Walaupun sangat singkat dan sebentar Semoga manfaat dan berokah Dan jika ada kesalahan dari saya pribadi Mohon maaf Jika ada yang musykil Kurang jelas Silakan ditanyakan dalam channel ini Dan dari saya pribadi Akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh